Intro Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya nih anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tridasa Brimita Dalam headline news harian poskota edisi Jumat 3 Desember 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Transjakarta kembali terjadi Kali ini bus Transjakarta menghantam pos polisi di cililitan Jakarta Timur Menanggapi hal itu anggota komisi BDPRD DKI Jakarta Iswano Muslimin mendesak pemerintah provinsi DKI Jakarta Agar mengevaluasi secara menyeluruh BUM DPT Transportasi Jakarta atau Transjakarta Kader partai Gerindrain meminta manajemen Transjakarta bertanggung jawab Atas rentetan kejadian laka lantas yang pernah juga menyebabkan korban meninggal dunia Bila perlu kata Anul periksa kesehatan fisik dan juga sikis seluruh sumber daya manusia Transjakarta Terutama operator bis Beralih ke berita selanjutnya pemirsa Dua siswa yang sedang melakukan praktik kerja lapangan terjebak asap tebal saat terjadi kebakaran di gedung Cyber Mampang Perapatan Jakarta Selatan Sudin Gul Kaormat Jakarta Selatan mengerahkan setidaknya 22 unit mobil pemadam Serta mengevakuasi 3 orang yang terjebak dalam kebakaran tersebut Naas akibat kebakaran hebat itu kedua siswa yang diketahui bernama Muhammad Rejuan Khaddafi 18 tahun bersama seorang temannya Seto Faruddin 18 tahun meninggal dunia lantaran kekurangan oksigen Berdasarkan informasi, keduanya adalah siswa kelas 12 SMK Taruna Bakti Cimanggis Depok Kronologi kejadian bermula saat mereka tengah memeriksa aliran kabel listrik Lantas diduga ada korsleting dari arus pendek yang menyebabkan kebakaran di gedung berlantai sebelah itu Selanjutnya pemirsa masih dari serial mengintip sidang cerai di pengadilan agama Kali ini seorang petugas kepolisian mengaku bahwasannya berpindah setugas menjadi penyebab ia menikah lagi Salah satunya terjadi dalam rumah tangga pria berinisial HAM 41 tahun seorang petugas kepolisian Dia harus bercerai dengan sang istri karena saat berpindah tugas ke daerah ia ketahuan menikah dengan wanita lain Selama bertahun-tahun menyembunyikan pernikahan tersebut Akhirnya istri saham mengetahui bahwa suaminya yang sedang bertugas di daerah telah menikah lagi Setelah mempertimbangkan berbagai hal, ayah satu anak ini akhirnya mengajukan cerai ke pengadilan agama tiga raksa pada awal tahun 2021 Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Jumat 3 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya tidak sabermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa